Pemirsa puncak musim kemarau tahun 2023 membuat titik hotspot di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang signifikan. Saat ini ada sebanyak 360 lebih titik hotspot yang terpantau oleh PMKG Jambi pada Agustus 2023. Puncak musim kemarau tahun 2023 ini membuat titik hotspot atau titik panas di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan suhu yang lebih panas dari biasanya karena adanya fenomena El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau PMKG Jambi mencatat jumlah titik hotspot di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Agustus 2023 terdapat 360 lebih yang terpantau, sementara untuk di bulan Juli 2023 kemarin sekitar 100 lebih titik panas. Pada dasarian 1 bulan Agustus terdapat 176 titik panas yang terpantau, sementara dasarian 2 sebanyak 105 titik panas, dan dasarian ketiga bulan Agustus 2023 terdapat 80 titik panas. Kepala BMKG Jambi Ibnu Sulistio mengatakan, jumlah titik panas di Provinsi Jambi ini terbanyak terpantau di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, kemudian merangin dan sarulangun. Pada dasarian 1 Agustus 2023 tercatat ada 176 titik panas, kemudian di dasarian kedua kami mencatat ada sekitar 100 titik panas, kemudian di dasarian 3 Agustus ini sampai hari ini kami mencatat ada sekitar 80 titik panas yang ada di Provinsi Jambi. Titik panas kita lihat bahwa di bulan Juli ke Agustus mengalami 2 kali peningkatan, ataupun dengan jumlah 100 titik panas menjadi 300 titik panas, sehingga bisa terlihat bahwa di bulan Agustus itu sudah mulai memasuk puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Dari total titik hotspot yang terpantau di bulan Agustus ini, ada sebanyak 5 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen, yakni di Kabupaten Merangin.